Pasien positif terbapar virus corona di Kalimantan Timur mendekati 100 orang. Tepatnya per hari Sabtu 25 April, ada 97 yang dinyatakan positif dan 181 orang lagi berada dalam ruangan karantina. Menunggu dengan kecemasan hasil swab laboratorium di Surabaya. Simak liputannya. Bertambah lagi jumlah pasien positif tertular virus corona di Kalimantan Timur. Menurut Peltai Dinas Kesehatan Kalim Andi Muhammad Ishak dalam telekonferensi dengan wartawan, 25 April 2020 pasien baru yang positif bertambah lagi 12 orang sehingga total menjadi 97 orang yang dinyatakan positif. Sebanyak 12 pasien positif baru, sebarannya ada di Kubar 3 orang, Kutai Timur 5 orang, Kutai Kartanegara 1 orang, dan Balikpapan 2 orang, serta Bontang 1 orang. Satu hal yang memperhatinkan, 3 orang yang positif di Kutai Barat semuanya adalah peserta IJTIMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi pertama, satu kasus dari Kutai Barat, yaitu laki-laki 15 tahun merupakan kasus ODP pelaku perjalanan dari Goa yang terkonfirmasi COVID-19 hari ini. Tren kenaikan ini membenarkan prediksi Dinas Kesehatan Kalim sebelumnya, bahwa di Kalim mulai memasuki masa puncak berupa lonjakan pasien terpapar virus corona. Dinas Kesehatan memprediksi hingga akhir Mei dan awal Juni adalah masa-masa puncak lonjakan pasien. Ditaksir jumlah pasien positif menjadi 500 orang. Peltai Kepala Dinas Kesehatan Kalim Andi Muhammad Ishak mengatakan, perlu kerjasama yang tinggi di masyarakat, terutama menyangkut kedisiplinan terhadap apa yang diimbau pemerintah. Selain ketahatan terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tidak keluar rumah, jika memang tidak perlu, perlu diperhatikan adalah kejujuran warga jika melakukan perjalanan keluar daerah. Soal kejujuran masyarakat sedang ramai dibicarakan, karena adanya informasi bahwa akibat seorang pasien yang tidak jujur menceritakan perjalanan keluar kota, membuat anaknya yang masih kecil terpapar virus dan meninggal dunia di Bontang. Tidak itu saja, seluruh tenaga medis akhirnya dikarantina berjaga-jaga kalau mereka juga ikut tertular saat menangani warga yang tidak jujur itu. Nah, terkait dengan kasus anak 8 tahun yang meninggal kemarin di Bontang, di sempat saat ini juga kami belum mendapatkan klarifikasi resmi dari Dinas Tabalipapan, tapi dari informasi yang kami terima memang ada beberapa penangga medis yang akhirnya harus dilakukan karantina, terutama yang ada di rumah sakit Islam, ya abis ya. Nah, kalau terkait dengan DRSUD, kemungkinan kalau pun ada, ini juga kami masih mencari kejelasan apakah memang disebabkan karena kontak dengan anak, karena anak ini kan baru satu hari ada di kerawatan di rumah sakit umum Bontang. Ya tentunya kalau melihat dari rapi tes, kalau baru satu hari kontak itu tesnya belum bisa memunculkan atau menimbulkan antibody. Dan tentu hasilnya pasti akan negatif seharusnya. Tapi kalaupun ada terkonfirmasi positif saat ini, itu kemungkinan, ya kemungkinan ini adalah karena mungkin interaksi dari sebelumnya. Ya yang terjadi mungkin seminggu ataupun 10 hari sebelumnya. Nah, ini yang kami juga menunggu kejelasan dari rekan-rekan dari Dinas Kota Bontang. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian kalau tim update kali ini, jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton!